Pemirsa menindak lanjuti operasi justisi dan arahan wali kota kepada kelurahan dari RW di kota Cimahi. Kelurahan dan RW di kota Cimahi melakukan sosialisasi door to door atau kerumah-rumah warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mereka pun membawa masker untuk diberikan kepada masyarakat apabila masih ada yang tidak memiliki masker. Seperti diketahui, kota Cimahi kembali ditetapkan sebagai zona merah setelah mengalami penambahan kasus positif corona. Sehingga wali kota mengumpulkan para RW untuk memperketat protokol kesehatan di wilayah mereka masing-masing. Menindak lanjuti hal tersebut, pihak kelurahan Cibabat bersama RW, Linmas, Satpol PP, dan TNI Pori mendatangi rumah warga secara door to door atau dari rumah ke rumah untuk mengingatkan para masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka pun membawa masker untuk diberikan kepada masyarakat apabila masih ada masyarakat yang beralasan tidak memiliki masker. Terima kasih. Kegiatan hari ini adalah sosialisasi terkait dengan pengurangan risiko wabah COVID-19 di mana kota Cimahi pada saat ini termasuk ke dalam zona merah sehingga kami melaksanakan sosialisasi melalui door to door untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi masyarakat dihimbau untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Hal tersebut akan terus dilakukan selama kota Cimahi masih dalam kondisi zona merah. Bahkan saat ini pemerintah kota Cimahi telah membahas terkait dengan pemberlakuan jam malam.